Halo semuanya, bersama kami mahasiswa FTI UAJY, saya Julang Sasongko dari HMTI. Saya Stephanie dari Mahforka, saya Dela dari Simsi. Jadi kita di sini akan menemani teman-teman untuk mengulas tiap laboratorium di FTI UAJY. Spesial untuk saya, saya akan mengulas seluruh laboratorium di teknik industri. Saya di lab informatika, dan saya di lab sistem informasi. Kalau begitu, selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita ada di Lab Dasar Rekayasa bersama Pak Tadwin. Saya sebagai penanggung jawab laboratorium dasar rekayasa. Lalu di laboratorium dasar rekayasa ini, kegiatan apa sih ya Pak? Ya, untuk laboratorium dasar rekayasa ini diutamakan salah satunya untuk proses pembelajaran, terutama untuk basic science, sebagai contohnya itu praktikum fisika dasar. Kita punya beberapa alat-alat yang mendukung praktikum fisika dasar juga. Kita punya 4 kit mekanika, ya, yang mana masing-masing kit itu terdiri dari beberapa percobaan. Selain itu juga, selain fisika, mata kuliah PSD itu juga menggunakan lab ini. Kita punya beberapa alat kunci material di sini yang bisa digunakan untuk menunjang proses kuliah atau mata kuliah PSD. Lalu, untuk lab ini, yang paling spesial tau Pak? Ya, kita sedang persiapan untuk wiki kalibrasi ya. Kita sedang mempersiapkan ISO 17025. Cuma sekarang memang masuk dalam proses, nanti ruangannya ada di sini, nanti itu diproyeksikan untuk melakukan kalibrasi, terutama alat-alat ukuran. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak, untuk teman-teman peserta inisiasi dari 2020, Pak? Ya, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta inisiasi. Ya, pokoknya enjoy saja belajar, ya, nikmati prosesnya. Ya, pokoknya selamat belajar, deh. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih, ya. Selain saya sebagai penanggung jawab, saya juga dibantu oleh laboran. Bu Seri Yulianti, ya, ini ruang laburannya. Halo, Bu. Ya, ini ruangan penanggung jawabnya. Lalu kemudian, ya, kita punya ruangan kelas di sini untuk proses perkuliahan, ya. Jadi, kita ada kuliah teori dan praktikum. Jadi, sekaligus kuliah teori dan praktikum itu di kelas ini. Seperti itu. Jadi, ya, seperti itu. Ada beberapa weja yang bersih, dan apa-apa lain. Jadi, karena salah satu fasilitas di Live Dasar Rekayasa itu untuk menunjang praktikum fisika dasar, ini salah satu praktikum fisika dasar, yaitu tes Sultan Gaya. Jadi, ini satu kit. Satu kit ini terdiri dari beberapa percobaan. Kita juga punya modulnya. Untuk kuliah fisika dasar sendiri, itu ada lima modul. Jadi, ada lima jenis praktikum yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Seperti itu. Nah, selain itu, kita juga punya beberapa alat uji materi, ya, uji, kita juga punya beberapa alat uji material untuk menunjang kuliah PST. Ya, ada untuk menguji modul sepatah, lalu kita juga punya uji kekerasan, rockwell, ada mesin tarik, dan mesin uji tarik yang ada di sebelah utara. Ya, kalau alat uji memang diletakkan di sini, kita punya pemari buat penyimpanan alat-alat vertiko, ya, seperti kaliper, terus ada ngeracau house di sana, ya. Lalu, kemudian ini ada ruangan yang nantinya akan diproyeksikan menjadi laboratorium khusus pengujian, apa namanya, sorry, khusus untuk kalibrasi, ya. Ini namanya mesin carpi, ya, digunakan untuk mengukur atau menghitung, ya, tingkat penyerapan energi saat terjadi faktur, ada material. Jadi, sistemnya ya seperti ada ayunan begitu, terus ada sempolnya nanti di sana, kemudian terjadi faktur nanti diukur penyerapan energinya seberapa. Ya, halo, sekarang kita ada di lab sistem kardioidronomi, saya bersama Bu Lucy sebagai... Ya, saya Luciana Dreyangus Dewi sebagai Kepala Laboratorium Sistem Kerja Derebut. Nah, mau tanya-tanya nih, Bu, kalau di lab SKI ini, biasanya dipakai untuk apa saja, ya, Bu? Ya, lab SKI ini tentunya yang pertama kegiatan akademik untuk praktikum. Nanti Anda akan mulai menggunakan untuk praktikum itu di semester 3, ada mata kuliah Airbunika, ada praktikumnya. Kemudian nanti selain itu ada praktikum analisis perancangan sistem kerja dan PST, ya, perancangan sistem terpadu 1 dan 2. Itu dilancarkan di lab ini. Selain untuk akademik praktikum, di lab ini juga untuk kegiatan penelitian, baik dosen, kompon mahasiswa, juga mungkin sudah ada dijelaskan ya, ada kelompok studi ekonomi, ya, apa, kelompok mahasiswa, ya, untuk kelompok studi ekonomi, base camp-nya juga di lab ini. Oke, lalu, Bu, kalau di lab SKI ini yang paling spesial menurut Bulu Siap? Ya, karena sesuai namanya ya, sistem kerja dan ergonomi, tentu di lab ini fokus pada segala hal terkait ergonomi, ya, human factor and ergonomics. Baik itu penelitian atau ya kegiatan, kalau perkulian jelas ya, praktikum, juga penelitian, juga, ya, apapun. Kalau di KSE itu mereka banyak concern di, apa, pengembangan diri, ya, terkait dengan, ya, segala hal untuk menganalisis aspek ergonomi juga, kalau mahasiswa concern juga di kompetisi. Jadi, mereka banyak berdiskusi untuk mengikuti kompetisi mahasiswa, ya, yang, apa, biasanya rutin diselenggarakan ada setiap tahun, KST itu concern di situ. Oke, lalu nih, ada pesan untuk itu, nggak, Bu, peserta inisiasi FDI Wajib 2020? Ya, selamat datang, selamat bergabung dengan program studi teknik industri, dan kami nantikan Anda, ya, semoga ini pandemi sudah lewat, nanti Anda bisa bergabung di lab sistem kerja dan ergonomi. Terima kasih, Bu. Ya, bisa diperkenalkan, ini adalah Pak Sarji, Pak Sarji adalah laporan di lab ini, jadi kalau Anda nanti mau meminjam alat atau menggunakan fasilitas di lab ini, bisa menghubungi Bapak Sarji. Terima kasih. Ini adalah alat-alat untuk antropometri, antropometor, kemudian di sini alat-alat untuk pengumpulan aspek dengan kerja, kemudian disana-sana ada alat-alat untuk pengumpulan fisiologi kerja, kemudian disini ada, ini kursi untuk pengumpulan, ya, kursi antropometor, kemudian alat-alat untuk pengumpulan fisiologi kerja, ya, pengumpulan fisiologi kerja, di sini ada dinamometor, kemudian ada muskulameter untuk mengukur kekuatan fisi kekuatan otot. Itu di babak-babar itu tentang antropometri. Bila gini, nanti mahasiswa biasanya melakukan pengukuran dimensi tubuh manusia, ya, itu gambarnya cara mengukurnya sebesar. Mungkin salah satu maksud di sini adalah ruang kondisi, ruang kondisi itu untuk, biasanya itu simulasi di perancangan sistem kerja, ya, ini ruangannya terdapat suara, ya, Kemudian bisa kita atur faktor lingkungannya, suhunya, kemudian, apa, pencahayaannya, kebisingannya, di sana juga ada sound untuk simulator kebisingan. Kemudian, di sini ada kursi meja dan kursi antrop, ya, yang bisa kita atur kepinggiannya, ya, bisa dinaikkan, diturunkan, kemudian diatur, apa, keback restnya juga. Di sini ada, kemudian ada spega stasioner, itu untuk pengusian fisiologi kerja, di sana. Di sana ada, apa, flyer ini ya, ada, ini adalah hasil baru saja ya, tahun kemarin, dan, tim KSE menjadi juara favorit di kompetisi Indisco 2019. Nah, itu produk hasilnya, produk hasil belum banyak. Baik, kalau di sana bisa ada ruang komputernya, ya. Oh, di sini biasanya untuk memantau, jadi pengendalian, apa, lingkungan kerja di ruangan ini dikendalikan dari komputer di luar di sini. Kemudian biasanya pengamatnya ada di luar untuk mengamati dari luar. Ini ruang untuk diskusinya, untuk ruang kelasnya, untuk apa, ada komputer di sini, ada unit komputer di sini, karena di sini juga, eh, menggunakan, ya, software Katia untuk ilmu mobil. Maka di sana ada komputer, eh, juga ada 3D printer, ya, ada 3D printer di depan sana, untuk, eh, biasanya untuk desain, ya, desain ergonomis. Oke, sekarang kita ada di laboratorium otomasi industri. Langsung saja bersama dengan staff laboran. Mungkin bisa perkenalan diri dulu. Oke, selamat siang. Nama saya Erik, saya di lab otomasi sebagai laboran. Oke, Pak Erik, di laboratorium otomasi industri, yang paling sering digunakan untuk apa saja, Pak? Ya, kita biasa, ya, di universitas ada penelitian, pengabdian, dan ada pengajaran. Kalau pengajaran sendiri di sini ada untuk praktikum, ada PST3, kemudian ada mekatrol. Kemudian kalau untuk penelitian biasanya dari dosen-dosen juga kita ada penelitian beberapa pengabdian juga untuk alat-alat tepat-tepat guna, ya, yang berluan otomasi. Selain itu juga ada kelompok studi robotik yang bermarkas di lab ini. Oke, lalu ini, Mas, kalau di laboratorium ini yang paling spesial kira-kira apa, ya? Oh, ya, kita untuk industri 4.0 ini kita sedang mengembangkan skada, lab skada, yaitu suatu sistem mini-faktor, jadi benar-benar real factory itu kita ada di lab ini, kemudian kita hubungkan dengan suatu sistem skada, yang bisa dilihat di display itu. Jadi secara real-time kita bisa memonitor kondisi pabrik itu seperti apa, dan terkoneksi dengan jaringan internet. Oh, berarti bisa jarak jam juga gitu? Ya, begitu. Lalu tahir, Mas, ada pesan untuk peserta inisiasi FTE 2020 nggak nih, Mas? Oh, iya. Ya, walaupun sekarang kita tidak bisa bertemu, mungkin satu saat nanti kita akan bertemu di sini. Oke, Mas, kita lihat. Terima kasih banyak, Mas. Oke. Terima kasih. Oke. Oke, jadi ini adalah mini factory yang tadi kita singguk di awal, hanya sedikit yang saya bisa tampilkan karena ini sedang proses patent ya. Ini adalah modul PLC ya, di sini kita bisa belajar modul PLC dengan dilengkapi dengan HNI-nya, Human Vision Interface-nya. Karena ini AC, jadi harap berhati-hati, karena setiap saja kita beri warning, karena ini banyak elektrika rasok. Kemudian di sini ada modul sensor dan modul digital itu digunakan untuk praktikum nekatronika. Selain itu juga ada robot teaser ini, sebenarnya ini mudah ya, ini untuk otomasi. kemudian di situ juga ada, biasa ini pasiloskop, ini untuk modul analog ya. Karena buat disini sinyal analog di awal. Oke, ada satu yang unik di sini. Jadi kalau kalian otomasi jangan buang sampah di sini ya, karena ini bukan tempat sampah. Ini adalah bahan babu dari mini factory yang sudah saya jelaskan di awal, ini adalah lilin. Jadi kita ada, production kita itu meliputi dari casting, melting casting, kemudian masining, dan karena material kalau kita casting untuk besi itu temperaturnya sangat tinggi, jadi kita ganti dengan lilin. Oke, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Baik, sekarang kita ada di laboratorium pemodelan optimasi. Saya bersama Pak Nugi dan Pak Robert. Mungkin bisa perkenalan di modul lengkap. Oke, baik. Halo semua, perkenalkan saya Anugras Kusumukama Sohaji, PSD. Biasanya dipanggil Pak Nugi. Saya adalah Kepala Laboratorium Pemodelan dan Simulasi dan juga menghandle untuk lab sistem bisnis dan keputusan. dan di sini kami, di sini adalah ada juga saudara profet, mas profet ya, sebagai laburan. Dan satu lagi, sebetulnya ada Mbak Pipit, cuma Mbak Pipit lagi tidak ada di tempat gitu ya. Laboratorium pemodelan dan optimasi sebenarnya adalah sebuah laboratorium yang digunakan untuk tujuan-tujuan mengolah atau meningkatkan skill pemrograman komputer dan pengenalan sistem informasi. Juga nanti untuk lab SBK itu disunapkan untuk kuliah-kuliah simulasi ya. Jadi nanti Anda akan banyak, lebih banyak software nanti ya, banyak bekerja dengan software. Jadi Anda lihat di sini ya, waktu sebelum pandemi memang kita gunakan untuk praktikum pemrogram, sebenarnya kuliah ya, kuliah pemrograman komputer ya, dan juga nanti juga dilakukan juga penelitian juga di sini, yaitu penelitian di bidang-bidang seperti penelitian operasional gitu ya. Pemrograman komputer pasional itu biasanya kita memang nanti akan kita proyeksikan untuk menggunakan software-software, ada banyak software di sini ya. Jadi ikuti saja terus, ya tetap semangat kuliah dan nanti Anda akan bertemu dengan kami di lab PO dan SBK. Dan juga untuk lab PO dan SBK juga kami juga memproyeksikan untuk melayani juga nanti untuk kuliah-kuliah S2 ya, seperti kecerdasan kekuatan gitu ya. Pokoknya semua yang berkaitan dengan skill software itu kita akan mendel, kita akan service Anda di sini, kita akan bersama-sama belajar software di sini. Oke Pak, mungkin terakhir nih Pak, ada nggak pesan untuk peserta inisiasi FTI 2020 Pak? Oke, ya peserta inisiasi ya, pesan saya adalah kalian baru memasuki masa menjadi mahasiswa ya, tapi saya berikan sedikit clue ya bahwa mahasiswa teknik industri ke depannya, lulusan dan industri ke depannya itu akan menjadi lulusan-lulusan yang akan bersentuhan langsung dengan dunia revolusi industri keempat ya, 4.0. Di mana disitu akan banyak pesentuhan dengan skill-skill pemprograman ya, termasuk hardware, software, kemudian nanti ada istilah internet blocking, kemudian business analytics gitu ya. Itu kalian harus mulai siap dari sekarang. Anda masih punya waktu sekitar 4 tahun untuk mempersiapkan diri ya, dan tetap semangat dan tetap ikuti perkembangan. Karena sekarang dunia semakin cepat, apalagi setelah pandemi ini, banyak sekali culture kita yang berubah gitu ya, jadi Anda harus tetap waspada dan bisa menyesuaikan diri sehingga nanti waktu begitu lulus ya, Anda tidak ketinggalan dengan dunia luar. Nah mungkin saya bisa tunjukkan untuk lab PO, di lab SPK bisa kita tunjukkan di sebelah, jadi labnya ini agak besar ya, agak besar. Di sini kita juga punya ruang baca sebetulnya untuk mahasiswa, bisa disorot di sini, ini untuk ruang baca, biasanya dipakai untuk mahasiswa S2 gitu ya. Kalau mau S1 juga nggak apa-apa, silahkan. Nah ini juga ini ada lab SPK juga sama dengan isinya juga sama-sama komputer juga gitu ya. Nah tapi di sini kita lebih memfokuskan sendiri pada kuliah-kuliah simulasi ya, simulasi. Dan juga ada beberapa misalkan, kalau lihat kameran sana juga akan mengadakan juga training-training yang berkaitan dengan soft skills card yang dipunjukkan seperti EXO, seperti SOLIDBUS, seperti itu. Nah itu diadakan di lab SPK. Lain juga ada di lab lain juga. Perkenalkan, nama saya Robertus Cornianto. Saya adalah laburan dari lab SPK. Di sini bisa teman-teman lihat, terdapat banyak sekali PC, personal komputer. Di sini diperuntukkan untuk kuliah S1 dan S2. Nah, untuk kuliah S1, di sini menggunakan software seperti Arena, untuk simulasi industri. Kemudian untuk yang S2, terdapat banyak software seperti SPSS, kemudian Lingo, Data R, dan masih banyak lagi. Nah, di sini spek yang digunakan cenderung lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan yang lebih banyak untuk melakukan training dan kuliah S1 maupun S2. Jadi, di sini fokus lab SPK adalah melayani penelitian, pendidikan, dan pengambilan dari masing-masing mahasiswa S1 maupun S2. Oke, sekarang kita ada di laboratorium sistem produksi. Saya bersama Bu Lenny Halim, mungkin bisa memperkenalkan diri Bu. Oke, terima kasih. Selamat pagi, teman-teman. Saya Lenny Halim. Sebenarnya, saya tidak bukan kepala lab atau apapun jadi lab system produksi. Cuma berhubung dengan Pala Cito sebagai kepala labnya sedang berhalangan. Jadi, saya di ETP untuk menjelaskan sedikit tentang lab system produksi. Oke, kalau di lab system produksi ini, Bu, paling sering dipakai untuk apa, Sudir? Kita kegiatan tridharma ya. Jadi, tridharma itu ada pengajaran. Pengajaran kita pakai untuk pratikum. Di sini ada pratikum untuk PRD atau perancangan, maaf, nantar kayak Sada Design. Kemudian ada perancangan sistem terpadu. Dan ada yang baru nanti di sana, kalau bisa dilihat itu ada untuk light assembly, nanti bisa dipakai untuk mata kuliah PSM. PSM itu adalah pengatasi sistem manufaktur. Dan juga bisa untuk mata kuliah pilihan sebenarnya sistem produksi efisien. Dari pengajaran kita seperti itu. Dan untuk penelitian sendiri juga digunakan penelitian selesai dan juga penelitian mahasiswa diperkait dengan sistem produksi. Dan untuk pengabdian, untuk damai ketiga pengabdian, latihan ini pernah dipakai juga untuk pengabdian terutama di daerah Nindir, Sleman, mengenai tentang UKM Kayu Namka. Yang paling spesial ya, sebenarnya bukan saya harusnya menjelaskan ya, tapi kalau menurut saya ya sebagai dosen di sini, yang paling spesial itu ada light assembly di situ. Jadi, nanti kan akan ada mata kuliah mengenai pengantar sistem manufaktur di situ ada metode yang sebenarnya kambang. Kalau misalnya teman-teman nanti akan dapat dihati di semester 2. Nah, biasanya kan mahasiswa kan juga agak tidak terlalu tergayang ya, seperti apa? Nah, kita melakukan simulasi langsung, kalian bisa lakukan simulasi bagaimana sekerja kambang dan seterusnya. Dan itu bisa menjadi input yang sangat bagus buat kalian. Dan juga bisa digunakan juga, tadi sudah sempat kalau bisa dijelaskan sedikit kalau evolusi di latihan sekerja teknologi, Jadi, nanti akan ada juga yang terbuka untuk perangkitan berdiri di sini dengan tanya sekerja baru. Oke, terakhir Bu, adakah pesan atau pejangan untuk peserta inisiasi yang di WJ 2020? Kalau tanya wajangan banyak, saya prijadinya sedikit yang nggak selesai ya. Jadi, untuk peserta mahasiswa baru yang peserta inisiasi FTI WJ 2020, selamat datang. Selamat berproses di sini, apapun tantangan yang kalian hadapi, jangan menyerah. Dan yang pasti kita akan sangat senang dan menanti kalian nanti di sini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi ini ada ruang komputer di latihan sistem produksi. Biasanya dipakai untuk mata kuliah, PRD dan juga perancangan sistem terpadu. Seperti itu. Nah, ini ada alat peraga kalau teman-teman lihat ada Lego, kemudian ada juga yang lama itu ada kompor ya di atas. Kemudian ada scooter di sini. Ini biasa digunakan untuk bisa menunjang untuk SP3, sistem pengendalian dan perencanaan dan pengendalian produksi. Ada juga strika, jadi memang kita banyak sekali lataraganya di sini. Dan juga pernah juga dipakai untuk pratikum PST. Kemudian ini ada ruang conference-nya. Biasanya dilakukan ketika ada pratikum mahasiswa di sini. Dan ini yang terbaru, ada line SMB. Bisa dilihat tadi yang saya katakan ada tambang karatari. Ini baru saja terinstall. Sebenarnya baru terinstall udah semester ini. Jadi akan lebih banyak digunakan untuk simulasi. Nah, simulasinya nanti untuk line SMB-nya, pratikannya itu menggunakan AKIMOTOR. Ini yang paling baru yang dilakukan. Kemudian ada ruang juga di sini. Ini kalau dilihat kepala Sito. Beliau adalah kepala lab sistem produksi. Jadi mungkin kalau misalnya nanti kurang jelas atau bagaimana. Pala Sito mungkin saya akan minta untuk membantu lagi untuk ulang menjelaskan. Dan juga untuk laborannya ada Pak Budi. Ya kan Pak Budi? Mungkin satu patah dua patah kata Pak untuk mahasiswa baru. Ya. Terima kasih. Untuk mahasiswa baru. Selamat bergabung. Selamat datang. Semoga kalian tetap semangat, tetap enjoy di sini. Nanti semoga cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan banyak hal terutama untuk akademisnya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke sekarang kita ada di Laboratorium Teknologi Manufaktur. Saya bersama Pak Pandu. Mungkin bisa pernah lebih lengkap? Ya saya Andrianus Manustianto. Saya laburan di Laboratorium Teknologi Manufaktur. Kemudian lab ini dikepalai oleh Bapak Josep Vernawan Mudu. Oke lalu kalau di Laboratorium ini Pak yang paling sering digunakan untuk apa saja ya? Paling sering di sini untuk mengolah itu ya logam ya. Logam dari benda raw material atau bahan entah-entah itu. Plak, plat besar, pecal, silinder. Itu menjadi benda kerja yang diinginkan menggunakan mesin-mesin perkakas yang ada di bengkel sini. Lalu ini Pak kalau yang paling spesial di Laboratorium ini apa ya? Yang paling spesial itu sebenarnya kalian bisa belajar membuat satu benda kerja dari nol sampai benda jadi. Jadi sebelum kalian itu membuat, kalian mendesain dulu dengan software CAD. Kemudian kalian akan membuat langsung di sini bisa menggunakan mesin bubut, mesin milling, bor, kemudian gerinda. Juga ada mesin CNC juga jenis CNC milling. Jadi kalau kalian ingin berkarya, ingin penelitian di sini kalian juga bisa. Oke nih terakhirnya Pak, ada nggak pesan untuk peserta inisiasi CNC 2020? Pesan untuk apa ya? Ya. Yang jelas tetap semangat walaupun kalian belum bisa ke kampus ya kan. Baru melalui virtual seperti ini. Tetapi kalian bisa cari-cari tahu mengenai apa itu manufaktur kemudian mesin-mesin yang nanti kalian akan lihat di sini. Cara kerjanya bagaimana kalian bisa cari tahu sendiri sebelum kalian nanti mempraktekkan entah kalian di tempat kalian juga. Bisa cari di daerahkan masing-masing apa itu mesin bubut, mesin milling. Kalian coba sendiri. Jadi walaupun tidak di sini kalian tetap bisa belajar gitu. Oke segitu aja Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke teman-teman selamat siang kita akan lab tour. Selamat datang di laboratorium teknologi manufaktur. Sengaja kita masuk. Ini pintu depan. Kalau kalian kuliah di sini ada ruang kelas. Tapi kalian harus taruh tas kalian di sini. Di sini digunakan biasanya untuk kuliah menggambar teknik. Jadi tas kalian di situ, segala peralatan menggambar, kalian bawa. Kemudian kalian akan masuk ke ruang kelas. Di sini kalian akan belajar macam-macam. Yang jelas lab ini digunakan untuk perkelihan gambar teknik. Kemudian proses manufaktur. PST 123. Nah biasanya komputer-komputer ini digunakan untuk menjalankan program komputer-aided drawing. Jadi kalian menggambar menggunakan software. Walaupun nanti juga kalian belajar menggambar manual. Supaya kalian tahu bagaimana cara menggambar secara manual dulu baru menggunakan solidbox. Nah di lab manufaktur kita mempunyai bengkel. Untuk jalan masuknya ini shortcut dari ruang kelas. Sebenarnya nanti akan dibutuh. Pintu utama ada di sana. Jadi kalian nanti akan masuk dari pintu sana menggunakan api dilengkap. Jadi yang pertama rambut tidak boleh gondrong. Maksud saya kalau gondrong juga diikat. Jangan terguna. Kemudian lengan panjang kalau bisa. Selama jeans. Itu supaya lebih tebel ya kalau ada apa-apa nanti. Terutama kalau ngelas nanti kalau kena apa namanya api itu tetap bisa terjaga. Kemudian di sini ada peralatan-peralatan yang digunakan. Untuk kalian bekerja di sini. Entah itu menggeraji, menggerinda, kemudian membuat ulir dan lain-lain. Kemudian di LTM itu ada banyak mesin. Di sini yang paling besar ini mesin bubut. Mesin bubut ini digunakan untuk mengerjakan material dalam bentuk silinder. Jadi seperti tabung dan itu pejar. Jadi masuknya dari sini. Nanti benda kerjanya akan berputar. Nah jadi untuk membuat profil-profil silinder ya. Berdasarkan bentuk benda kerjanya. Di situ juga ada mesin bubut yang lebih kecil. Yang lebih kecil. Fungsinya sama tetapi skalanya saja yang lebih kecil. Kemudian di sini ada mesin milling. Mesin milling ini untuk membuat profil-profil tertentu ya. Biasanya untuk membuat permukaan benda. Jadi untuk benda-benda yang kotak seperti itu. Nah masuk lagi ke sini. Di sini ada tanggung atau ragun. Ada banyak. Jadi kalau kalian menggeraji, mengikir. Itu tepatnya di sini. Benda kerja akan dicepit di sini. Kemudian kalian akan mulai bekerja manual menggunakan tangan. Kemudian di sini juga ada beberapa alat-alat juga. Bukan mesin ya. Kalau kalian memotong benda kejal kan. Kalau pakai geraji tangan kan. Sampai itu. Nah ini pakai mesin pemotong di sini. Kemudian ada mesin board duduk. Kemudian di situ ada mesin berlindah. Itu ada mesin roll juga. Tapi jarang dipakai sih. Itu untuk pengejaan plat biasanya. Kemudian ini ruangan special. Ruangan special. Yang special di FTI juga. Di sini ada mesin CNC milling. CNC milling ini digunakan sebenarnya sama. Prinsipnya sama seperti mesin palkong itu. Tapi di sini menggunakan program. Jadi kalian mempunyai satu bentuk benda kerja. Dari Solidworks. Atau software CAD. Kemudian diproses ke software CAM. Computer Aided Manufacturer. Di situ akan didapatkan G-code. Atau kode-kode atau coding. Yang akan dibaca oleh mesin ini. Dan kemudian akan dikerjakan secara otomatis. Programnya itu di eksekusi di sini. Dan dikerjakan di sini. Benda kerja akan di jepit di sini. Kemudian ini akan berputar. Sehingga nanti didapatkan benda kerja yang diinginkan. Seperti itu. Nah ini yang paling spesial di Lab TN. Sekarang kita sudah ada di Lab Informa kita lanjut. Kita sudah bersama dengan palkoran yang ada di sini. Bapak kita menganggap ini. Ya saya Pak Agung dipanggilnya. Setelah mahasiswa itu memanggilnya Mas Agung. Jadi pelaburan di sini sejak dari tahun 2007 sampai sekarang. Lama ya Pak. Masa sudah lama. Cukup lama. Sudah jadi kayak palang ini. Sebenarnya lab ini digunakan untuk apa? Lab ini sebenarnya dari perjalanan dari 2007 sampai sekarang itu ada macam-macam ya. Pernah yang pasti digunakan untuk PTKLP, proyek pembangunan perangkat lunak. Juga pernah digunakan untuk penelitian. Digunakan untuk penulisan skripsi mahasiswa. Dan apa saja yang penting labnya kosong. Kalau kosong boleh gunakan. Kalau bisa pergi lima. Untuk kelasnya sendiri di sini maksudnya berapa orang Pak? Kalau awal dulu dipakai itu kelasnya bisa 20 orang. Tapi dengan evaluasi-evaluasi sehingga kelas sedihannya sekarang menjadi 15-12 orang. Cuman dalam satu semester itu PTKLP itu dilaksanakan sampai 14 kelas. Dan itu tidak hanya di lab sini saja. Tapi dibagi menjadi lab computasi, struktur data juga pernah. Cuman untuk akses server semua tetap di lab. Ini cuma kelasnya dibagi ke beberapa lab. Bisa memiliki kesan untuk mahasiswa baru? Oh ya. Jadi mahasiswa baru itu biasanya baru datang dari daerah atau dari mana itu masih sangat senang jalan-jalan. Tapi jangan lupa juga untuk tetap fokus ya. Karena apa yang dipelajari dari semester 1 itu nanti akan ketemu di sini sekitar semester 5. Itu ibarat orang bangun rumah itu dari fondasi, dinding, gedung, dan atap itu akan ditraktekan di sini dalam membuat proyek. Jadi walaupun masih senang-senang masih mahasiswa baru jalan-jalan tapi tetap sama belajarnya jangan sampai lupa. Karena masih pakai akhirnya. Gitu. Baik, teman-teman. Sekarang kita sudah ada di Lab Komputasi Gaisat bersama dengan Ibu Upang. Gitu. Ya, selamat pagi semuanya. Nama saya Stephanie Pamela Ditama. Di sini saya menjabat sebagai Kepala Laboratorium Komputasi. Ya, ruangan saya di sebelah sini ya. Untuk ruang kepala lab. Kemudian saya di sini dibantu dengan laborannya yaitu Pak Hendra Kris Winanta. Ikut adalah Pak Hendra. Ya, nanti Pak Hendra ini nanti akan membantu saya dalam administrasi lab sehari-hari gitu ya. Lab ini sendiri biasanya dipakai untuk apa? Untuk penggunaan labnya sebetulnya banyak ya. Jadi selain untuk perkuliahan sebetulnya juga digunakan juga untuk pengadian atau untuk pelatihan. Kalau membutuhkan komputer gitu ya. Kemudian juga untuk kelompok studi. Jadi kalau sudah sore hari gitu sudah selesai perkuliahan digunakan untuk kelompok studi. Dan boleh juga digunakan oleh mahasiswa kalau memang mau mengerjakan tugas atau diskusi. Kalau memang sedang tidak ada kuliah diperbolehkan. Untuk mata kuliahnya ada kurang lebih lima mata kuliah yang dilaksanakan di sini. Yang pertama praktikum dasar pemrograman. Itu dilakukan di semester dua ya. Dan untuk dasar pemrograman itu kurang lebih akan saya jelaskan dulu kurang lebih seperti apa ya mata kuliahnya ya. Mata kuliah dasar pemrograman akan mempelajari dasar-dasar logika pemrograman. Seperti pemilihan, perulangan, fungsi, prosedur, dan array gitu ya. Kemudian yang kedua praktikum struktur data dan algoritma. Itu praktikum struktur data dan algoritma dilakukan di semester tiga ya. Di situ mempelajari bagaimana sebuah data disimpan ya menggunakan struktur-struktur yang seperti apa. Jadi di sini kita belajar tentang matrix, tentang array, tentang stack, stack, queue, dan link list gitu ya. Kemudian yang ketiga ada mata kuliah administrasi basis data ya. Mata kuliah administrasi basis data di semester lima. Ya di semester lima. Jadi di sini akan mempelajari bagaimana cara untuk mengatur menyetting ya sebuah DPMS database management system. Nanti kita menggunakan SQL Server ya. Nah nanti di sini kalian akan belajar bagaimana caranya menjadi seorang administrator basis data. Tuh kemudian yang keempat ada proyek pembangunan raka tunak. Itu dilakukan di semester enam ya. Jadi ini mata kuliah untuk membangun, belajar membangun sebuah raka tunak. Mulai dari analisis, desain, coding, dan juga pengujiannya. Jadi lengkap ya satu siklus. Dan yang terakhir sering juga dipakai untuk mata kuliah pilihan. Yaitu pemrograman basis data. Ya jadi ini mata kuliah yang mempelajari PL, SQL ya. Prosedural Language dan SQL untuk melakukan pemrograman terhadap basis data. Jadi begitu kurang lebih ya. Untuk kapasitas lebih bisa menambah berapa orang sih? Di sini ada dua ruangan. Yang satu yang di utara, yang satu yang di selatan ya. Kalau yang di selatan ini kurang lebih 40 ya. 40 komputer. Kemudian yang di utara 48 komputer. Jadi kalau misalkan satu kelas isinya 50 atau 55 itu biasanya bisa paralel ya. Jadi yang di utara dan selatan bisa sama-sama digunakan. Tapi kalau misalkan mata kuliah yang sedikit. Yang seperti pembangunan, proyek pembangunan perangkat lunak tadi. Itu kan satu kelas isinya 15. Jadi kita bisa pisah gitu ya. Jadi nanti sekatnya ditutup. Nanti bisa jalan satu di utara, satu kelas. Yang di selatan satu kelas. Oke yuk kita ke sebelah. Kemudian untuk tadi yang bila masyuswa, yang ingin-ingin untuk memerjakan feedback seperti itu. Apakah perlu perizinan khusus Bu? Biasanya mengisi buku aja ya. Jadi buku peminjaman komputer. Jadi biasanya datang aja kalau pas sedang ada kuliah kosong ya. Sedang tidak ada perkuliahan. Bisa mengisi buku-buku perizinan. Kemudian bisa menggunakan gitu. Jadi di sini dari mahasiswa semester 2 sudah sering kesini ya Bu? Ya mulai semester 2 ya. Karena tadi praktikumnya dasar pemrograman. Jadi biasanya mulai semester 2, mulai sering kesini. Dan biasanya selalu rame ya. Baik Bu, untuk mahasiswa baru kita. Apakah ada pesan Bu? Oke. Selamat datang ya. Untuk para mahasiswa baru angkatan 2020. Saya ucapkan selamat datang. Nanti kalau misalkan sudah kuliah tatap muka lagi. Saya menyambut kalian semua untuk belajar di laboratorium komputasi bersama-sama. Ya tetap semangat dan salam sehat. Terima kasih Bu untuk bersama-sama. Ya sekarang kita sudah ada di lab perlangan keras. Bersama dengan kepala laboratorium. Bapak Edi bisa diterima lagi. Ya oke nama saya Edi Juliano. Saya kepala lab perlangan keras dan informatika API. Biasanya alat ini bisa dipindahkan untuk apa sesuatu Pak? Di sini ada tiga mata kuliah yang dilaksanakan di sini. Yang pertama adalah praktikum sistem digital. Itu awalnya kemudian berkembang karena ada ruang lebih kita kembangkan. Ini ruang secil untuk praktikum platform dan mata kuliah IoT. Boleh diselesaikan Pak untuk alat-alatnya yang bisa digunakan? Ya. Untuk praktikum kita menggunakan jiji module code seperti ini. Ini adalah perangkat kerasnya yang digunakan untuk menguji apa yang kita pelajari di teori. Sekarang teori paralel dengan praktikum. Jadi apa yang dipelajari di teori pada minggu yang sama kemudian dipraktekkan dengan menggunakan alat ini. Nah selain menggunakan alat ini ada juga softwarenya yang namanya Logically. Itu untuk memahami atau mensimulasikan. Memahami dengan cara mensimulasikan yang sinkron atau yang identik dengan yang perangkat keras ini. Jadi ini semua adalah ini modulnya kemudian ini buat ujinya. Nah dari sini mahasiswa akan memahami secara lebih mendalam apa yang dipelajari secara teoritis. dan di teori. Begitu. Menurut yang di ruangan sini Pak, ini biasanya perlu Pak? Nah ruangan ini biasanya untuk mata kuliah. Kemrograman perangkat munak berbasis IOP ini. Ini pemrograman perangkat munak berbasis IOP. Dan yang kedua untuk pemrograman berbasis platform ya. Platform ada yang Android ada yang IOS ya. Maka disini kita menyediakan perangkatnya yang MAC ya. Perangkat, karena ada yang berbasis IOS maka perangkatnya menggunakan yang MAC ya. Kita sediakan yang MAC ya. Supaya bisa menguji atau mendevelop dengan menggunakan yang berbasis IOS ya. Sedangkan untuk yang pegangan perangkat munak berbasis IOP itu juga bisa menggunakan perangkat ini ya. Jadi untuk IDE nya bisa jalan di Windows dan juga bisa jalan di MAC ya. Atau di IOS ya. Ini satu beberapa contoh produk dari mata kuliah. PPL di IOP ya. Nah ini ya. Jadi begitu. Untuk lab ini ya sebenarnya ada tiga. Maka, tiga berbasis digital. Kemudian pemrograman berbasis platform dan pemrograman perangkat munak berbasis IOP. Baik Pak, untuk yang terakhir. Kepapakah ada besar untuk mahasiswa pelaruh kita yang menggunakan perangkat kita di IOP? Ya. Pesan saya. Semoga nanti ketika Corona berlalu sehingga Anda bisa kuliah offline ya. Jadi ini pesannya khusus untuk offline nanti ya. Karena kalau online berlindah, Anda kan jauh ya. Tapi kalau di sini nanti Anda eksplorasi sebanyak mungkin ya. Jadi, pastikan bahwa Anda tidak salah jurusan ya. Supaya Anda bisa melangkah dengan benar, dengan percaya diri ya. Itu pesan saya ya. Pastikan Anda tidak salah menghilang jurusan. Supaya Anda bisa menyelesaikan kuliah di IOP dengan lancar ya. Ya, saya doakan semuanya. Anda semua mahasiswa baru bisa melaksanakan kuliah di sini dengan baik ya. Oke. Bisa saja Pak, terima kasih atas waktunya siang hari ini. Ya, terima kasih. Baik teman-teman, sekarang kita sudah ada di Lab Struktur Data bersama dengan Pak Edu. Pak Edu, boleh berkenalkan dulu. Oke. Selamat siang mungkin ya. Nama saya Edward Istianto. Kebetulan saya dipercaya oleh Pak Prodi untuk menjabat sebagai Kepala Lab Struktur Data untuk periode kali ini. Lab Struktur Data ini tadinya digunakan untuk praktikum beberapa mata kuliah, tapi kemudian anjur keiring dengan rencana dari universitas, itu menuju universitas yang fokus pada penelitian, maka Lab Struktur Data juga nantinya akan dimodifikasi untuk menampung penelitian penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Jadi, beberapa mata kuliah kem kemudian dipindah ke lain-lain. Jadi, seperti itu. Terima kasih, Pak. Kemudian, apakah ada pesan, Pak, untuk mahasiswa baru kita yang akan bergabung dengan kita? Oke. Saya coba selamat datang dan selamat bergabung kepada mahasiswa baru. Kami semua sangat bahagia bisa menerima kalian di sini. Pesan saya adalah saat kalian menjadi mahasiswa, kalian harus siap untuk bisa belajar mandiri. Jadi, tidak tergantung sama siapapun. Itu yang saya tekankan kepada kalian. Jangan manja. Dari awal kalian sudah harus belajar keras, tidak boleh malas, dan harus mengembangkan rasa ingin tahu kalian terhadap ilmu yang akan kalian pelajari di teknik informatika. Sehingga semoga kalian sukses dan cepat lulus dari teknik informatika. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Baik, teman-teman. Sekarang kita ada di lab jaringan komputer. Sekarang kita sudah bersama dengan laporan dari lab jaringan komputer. Pak, bisa kenangan ini? Nama saya Yulio Zieni Kristi Awan. Saya laporan di sini. Lab ini kepalanya oleh Pak Joseph Erick Samudra. Kemudian kebetulan nanti ini tidak hadir. Kemudian untuk lab jaringan komputer ini sendiri, Biasanya fungsinya untuk apa ya, Pak? Kalau lab jaringan komputer ini, Biasanya dipakai untuk ujian simplifikasi. Jadi, kalau misalnya mahasiswa Habis mengambil mata kuliah, misalnya basis data, Nanti di akhir semester ada ujian MTA dari Microsoft. Biasanya dilakukan di sini. Terus, kalau mata kuliah Jatom juga ada ujiannya. Terus, CSU buat keamanan sistem itu ujiannya juga di sini. Selain itu, berarti kita di sini hanya usian selesai ya, Pak? Kalau misalnya ada kelas yang penuh, Biasanya juga dipakai di sini. Beberapa itu kalau yang sering di sini itu Yang mata kuliah keamanan sistem. Biasanya di sini. Terus, kalau di sini juga menyediakan alat-alat. Misalnya ada kuliah platform, Mahasiswa butuh device Android atau Apple, Kita juga membiarkan di sini, Bisa dipinjam buat mahasiswa. Buat tugas akhir juga biasanya minjem di sini. Untuk peminjamannya sendiri, Apakah ada izin khususnya, Pak? Kalau peminjaman, ada POM-nya. Biasanya isi POM, Terus, standar tangan, Biasanya pengampunya. Jadi, apakah ada pesan untuk mahasiswa baru kita ya? Apa pergabungan kita, Pak? Pesannya, Tadjir-Tadjirah mengulih ya, Kalau informatika. Jadi, biar tidak ketinggalan informasi sama teknologi. Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Lab jaringan komputer ini total ada 40 PC, Minus 1 buat teacher. Jadi, kapasitas yang bisa dipakai ada 39. Jadi, tiap kali masuk, Itu bisa menampung 39 mahasiswa. Untuk speknya di sini, Pakainya i5 semua. RAM paling kecil itu, Yang komode lama itu 4GB. Untuk yang terbaru kita 8GB. Pakainya SSD. Di sini juga ada ruang server. Ini ruang server. Sama ruang untuk koneksi jaringan gedung FTI. Ini semua terpusatnya di sini. Jadi, kalau di sini ada trouble, masalah. Maksudnya, internet 1 FTI bisa gone. Terus untuk di sini. Yang tadi saya bilang, Misalnya mau pinjem alat. Kita menyediakan di sini juga. Kita ada beberapa iPad. Itu beberapa device under juga. Untuk ruang server ini aja sih. Halo semuanya. Sekarang kita ada di Lab Sistem Informasi yang bernama Rekayasa Proses Bisnis. Di sini kita sudah punya 2 naras lumbar. Bisa memperkenalkan diri. Oke. Halo teman-teman. Saya Aluswis Bagas Padita Irianto. Saya sedang bertugas sebagai Kepala Lab Rekayasa Proses Bisnis. Halo semuanya. Saya Perti Suratmanto. Nanti teman-teman bisa mengandung saya Pepi. Di sini saya sebagai Staff Administrasi Laboratorium di Lab Rekayasa Proses Bisnis. Ngomong-ngomong soal Rekayasa Proses Bisnis. Biasanya Lab ini tuh digunakan buat mata kuliah apa aja sih Pak? Boleh tahu? Ya Lab ini sebenarnya dibagi di 2 bagian. Lab yang sebelah. Nanti kalian jalan-jalan. Lab sebelah itu sebagai ruang kelas. dimana digunakan untuk perkuliahan yang membutuhkan device seperti laptop dan lain sebagainya. ruangan ini yang sekarang kita ada di sini ini sebagai lab research. Kalian bisa gunakan lab ini untuk mengerjakan kelompok, tugas kelompok, kemudian untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya. untuk mata kuliah sendiri kita ada banyak seperti mata kuliah KMLS Informasi, kemudian ada juga PBO di sini, pemerikaman basis objek, kemudian ada PP, prinsip pemerikaman, kemudian ada basis data, dan mata kuliah lain yang membutuhkan device. Lalu di sini itu ada apa aja gitu Pak? Misalnya apa yang membedakan lab RPB ini sama lab-lab yang awalnya? Menurut saya lab ini memiliki fast test yang komplit khususnya untuk research. Kami menyediakan software-software yang berlisensi seperti Smart PLS, kemudian AMOS, semuanya berlisensi untuk research data, pengolahan data. Kemudian lab ini juga menyediakan space untuk lesehan. Jadi Monsai itu yang membedakan lab ini dengan lab yang lain. Mungkin Mas Putri mau menambahkan. Dan mungkin salah satu yang membedakan dengan lab lain, di sini kami menyediakan 40 laptop itu nanti bisa dipakai oleh mahasiswa untuk menunjang perguliahan, atau sekadar untuk membantu riset, atau untuk mengerjakan tugas. Maksudnya beberapa poin sudah kami penglainkan seperti buku tamu, kemudian peminjaman semua menggunakan, bahkan penataan asisten yang bisa menggunakan aplikasi namanya data lab. Nah ini bisa di-skite di sini, nanti ditunjukkan ya, nanti klien bisa dilihat di sini. Mungkin ada pesan atau kata-kata buat para peserta inisiasi besok ini? Maksudnya mungkin. Ya, untuk teman-teman mahasiswa baru, nanti kalau misalnya kita sudah bisa tatap muka, kalian sudah bisa ke kampus, sering-seringlah main ke lab mereka asal proses bisnis, karena di sini labnya itu terbuka untuk kalian mahasiswa baru, enggak cuma untuk mahasiswa situasi informasi, tapi juga untuk mahasiswa pro di lain seperti informatika, maupun teknik industri. Jadi kami di sini labnya terbuka. Jadi diharapkan kemanfaatan lab ini sebaik-baiknya untuk keperluan dan menunjang perkuliahan kalian. Oke ya, betul pertama Mas Beti, gunakan lab dengan baik. Lab ini mendukung kalian untuk studi lebih baik. Jangan sungkan untuk main ke lab, kemudian terus semangat, jaga kesehatan, dan bahagia selalu. Baik, terima kasih Pak buat informasi-informasinya. Oke, ini yang pertama adalah lab RPB bagian timur. Nah, di sini di lab ini ada dua bagian yaitu ada area lesehan, kemudian ada untuk meja. Nah, di lab ini juga sudah disediakan ada total 6 komputer yang bisa digunakan untuk membantu kalian dalam mengerjakan tugas, melakukan riset. Nah, di komputer juga sudah ada di beberapa komputer sudah disediakan aplikasi yang sudah berlisensi seperti tadi yang sudah dijelaskan yaitu seperti Amos dan Smart TLS. Oke, mungkin salah satu bagian yang disediakan oleh lab RPB ini adalah area lesehan ini. Di sini sudah kami sediakan ada empat meja yang bisa digunakan untuk mengerjakan tugas berkelompok. Kemudian di sini juga bagian untuk kalian mengerjakan kalau misalnya kalian tidak ingin menggunakan area lesehan. Nah, total untuk kapasitas di sini di ruangan diskusi ini itu sekitar bisa menampung sekitar 30 mahasiswa cukup. Nah, kemudian di sini ini adalah loker. Nah, nanti diharapkan ketika kalian memasuki lab RPB itu nanti setiap tas-tas kalian itu diharapkan dirapikan dan diletakkan pada loker yang sudah kami sediakan. Nah, kemudian di lab ini kami juga sudah menyediakan untuk sistem kunjungan. Jadi diharapkan setiap mahasiswa, setiap atau pengunjung yang menggunakan lab ini diharapkan itu dapat mengisi buku tamu yang seperti yang sudah kami sediakan di sistem kami yaitu bernama data lab atau nanti mahasiswa juga bisa scan dari yang sudah kami sediakan di sini. Kemudian kita coba ke lab yang sebelah. Nah, ini lab RPB bagian barat. Jadi di lab ini digunakan untuk ruang kelas, jadi setiap mata kuliah yang membutuhkan ruangan itu biasanya menggunakan ini untuk perkuliahan, untuk membantu perkuliahan atau membantu praktikum. Nah, kemudian ini adalah ada loker-loker. Di loker-loker ini ada dua loker di sana sebelah sana. Ini adalah loker laptop. Jadi kami sudah menyediakan sekitar 40 laptop yang dapat digunakan oleh mahasiswa baik untuk menunjung perkuliahan maupun untuk mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahannya. Lalu untuk fasilitas yang ada di lab ini, yang tadi yang pertama adalah laptop, ini sudah ada 2 AC, kemudian sudah ada sound system, terus ada satu proyektor, itu nanti bisa digunakan untuk mahasiswa untuk menunjung perkuliahannya. Kemudian selain digunakan untuk perkuliahan, lab ini, ruangan ini juga digunakan, dapat digunakan oleh mahasiswa kalau misalnya mahasiswa itu ada acara, kemudian ingin meminjam ruangan, itu nanti bisa digunakan oleh mahasiswa untuk acara mahasiswa dengan syarat bahwa ruangan ini atau lab ini tidak digunakan oleh acara lain atau perkuliahan. Nah untuk sistem matikalnya, nanti cara peminjamannya itu nanti bisa melalui aplikasi yang sudah kami sediakan yaitu sistem datalab, yang nanti bisa diakses di fti.uhaj.ac.id. slash sistem informasi slash datalab. Kemudian untuk menjauh perkuliahan lainnya, disini kami juga menyediakan selain menyediakan wifi, kami juga menyediakan kabel LAN ada di bawah masing-masing, di setiap meja, itu ada sekitar 40 kabel LAN yang nanti bisa digunakan oleh mahasiswa kalau misalnya terkendala oleh jaringan wifi yang bermasalah, kalian bisa menggunakan kabel LAN. Halo semuanya, sekarang kita ada di Lab ITC atau Panjangan Inovasi Teknologi dan Sistem Informasi, disini mungkin mulai berbenaran lagi, Pak. Halo semuanya, perkenalkan, saya Vukti Syaratmanto, saya di lab ini juga sebagai staff administrasi laboratorium, jadi saya mengelola dua laboratorium. Kalau boleh tahu nih, biasanya di Lab ITC ini buat apa aja sih, Pak? Ya, seperti dengan namanya itu Lab Inovasi Teknologi Sistem Informasi, jadi di lab ini difokuskan, ya bisa untuk riset juga, tapi kita lebih fokus ke riset tentang teknologi, misalnya pengembangan daya Sistem AR atau Virtual Reality atau Augmented Reality, terus kita disini fokus ke buat pembuatan video atau berendat learning atau menunjang pembelajaran, seperti itu. Jadi lab ini fokus untuk berusaha untuk sistem bisnis dan juga untuk inovasi teknologi. Biasanya, kalau kan lab ada yang bisa membedakan antara lab ini dengan lab itu, kira-kira kapan yang bisa berbeda dari lab ini, Pak? Ya, untuk yang paling membedakan dengan lab ini adalah lab ini khusus bisa untuk shooting video, jadi kita di belakang sudah disediakan ada green screen, ada beberapa paket rekaman, kamera, nah itu yang menunjang lab ini untuk digunakan untuk memproduksi suatu inovasi teknologi atau untuk video-video untuk menunjang proses pembelajaran. Jadi lab ini khusus untuk membangun atau membuat produk istilahnya. Di sini lab ini banyak untuk membuat produk. Berarti banyak project yang sudah dibuat di sini ya, Pak? Iya. Nah, di sini di lab ini juga ada kelompok studi yaitu VBC, Virtual Basic Community. Jadi kelompok studinya itu menggunakan lab lab ini untuk menghasilkan produk-produk seperti AR sama VR itu. Oke, di lab ini kami menyediakan empat jenis komputer yang berbeda, yang dua adalah produknya Mac, kemudian yang dua adalah PC rakitan. Nah, komputer-komputer ini bisa digunakan untuk kalian mahasiswa, terutama mereka yang ingin mengembangkan diri dalam mengembangkan inovasi teknologi atau membuat produk-produk berupa AR maupun VR, itu nanti bisa menggunakan komputer-komputer yang ada di sini. Kebanyakan mahasiswa juga salah satunya menggunakan lab ini juga kadang untuk diskusi, untuk mengerjakan tugas juga, tapi kebanyakan lebih cenderung ke pengerjaan atau pembuatan produk-produk berupa video maupun produk AR VR. Nah, di lab ini berbeda dengan lab yang tadi, lab RPB. Lab ini digunakan hanya untuk riset dan untuk membangun produk, jadi tidak digunakan untuk perkuliahan. Oke, selain ada komputer, kami juga di lemari ini kami menyediakan beberapa device, beberapa perangkat untuk membantu dalam mahasiswa memproduksi suatu produk. Salah satunya ada kamera, ada iPhone, ada tablet, ada buku VR, itu nanti bisa digunakan mahasiswa untuk membuat produk, membuat video atau AR VR seperti yang sudah dijelaskan tadi. Di sini ada juga sarana untuk membuat foto atau membuat video produk dari produk tersebut. Kemudian di bagian belakang, di bagian belakang ini ada sarana untuk shoting. Jadi di sini mahasiswa bisa menggunakan fasilitas ini untuk shoting. Nah, shotingnya sudah ada green screen, jadi bisa memanfaatkan shoting berupa green screen. Jadi untuk shoting-shoting lain, untuk membantu membuat produk maupun membantu dosen dalam menyediakan video pembelajaran. Terima kasih telah menonton!